Pasca terjadinya laka lantas yang menyebabkan satu unit bus yang ditumpangi sejumlah pelajar asal kota Metro Lampung terperosok ke jurang ketika hendak menuju kawasan pantai Minangrua, desa Kelawi, Lampung Selatan. Total ada 19 korban dalam kecelakaan ini. 9 orang yang mengalami luka berat dan 1 korban meninggal dunia dilarikan ke RSUD Bobazar, Kalianda. Sementara 10 orang mengalami luka ringan mendapatkan pertolongan di puskesmas bakau huni dan sebagian telah dipulangkan. Kepala Ruangan IGD RSUD Bobazar, Kalianda, Khoa Rudin menyebut para korban merupakan pelajar yang sebagian besar berasal dari Metro. Orang tuha pihak korban banyak meminta untuk memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat di kota Metro untuk memudahkan merawat anggota keluarganya. Dan saat ini hanya sisa satu korban yang masih dirawat. Namun pihak keluarga juga meminta untuk dibuatkan surat rujukan ke rumah sakit di kota Bandar Lampung. Pasien yang dikirim oleh puskes bakau huni sebanyak 8 orang ya. 4 orang luka ringan dan sisanya luka sedang. Satunya meninggal dunia. Semuanya sudah kita rawat di sini. Semalam yang dibolehkan pulang 2. Sisa satu yang lainnya minta dirawat di rumah sakit terdekat dengan nomisili mereka. Ada yang di Bandar Lampung, ada yang di rumah sakit Metro juga. Tinggal satu ya Pak? Sisa satu ya. Ini rencana juga akan kita alih rawat ke rumah sakit Bandar Lampung ya. Terus permintaan keluarga. Solihin, orang tua dari Danti, salah satu korban mengungkapkan. Sebelum kejadian, anaknya sempat berpamitan dan meminta sejumlah uang untuk berlibur bersama teman-temannya ke pantai Minang Rua Lampung Selatan. Solihin juga mengungkapkan sejumlah pelajar ini merupakan reuni teman 1 SMP di kota Metro. Saya datang ke buku, minta uang. Nah setelah saya kasih, itu jam 12, Pak Johor berangkat. Aku membatin. Ya Allah kok Johor sih berangkatnya, kataku kan. Udah cuma membatin aja gitu. Anakku bilang, waktu pas jalannya mengerikan, anakku bilang ngejerit. Wah ya bener tak jalannya seperti ini. Cuma ada yang jawab satu mobil itu. Mengetahui anaknya mengalami kecelakaan, Solihin pun langsung menuju ke kalian di Lampung Selatan dan melihat kondisi korban yang mengalami luka patah tulang ada di bagian dada dan juga beberapa luka di bagian tangan. Nantinya korban akan dirujuk ke rumah sakit di kota Bandar Lampung. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.